Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontal melahirkan program sanitasi total berbasis masyarakat yang dinamakan berkah cinta atau berbudayakan masyarakat sehat ciptakan sanitasi anak. Program sanitasi total berbasis masyarakat yang dinamakan berkah cinta atau berbudayakan masyarakat sehat ciptakan sanitasi anak merupakan inovasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Herianto Kodai di mana program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih berbasis masyarakat. Dalam program tersebut masyarakat diajak untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas MCK yang ada serta merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan berbagi pihak baik dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. Pasalnya program sanitasi yang baik memiliki dampak positif terhadap lingkungan dapat mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah manusia karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Herianto Kodai mengatakan alasan dirinya melahirkan program ini untuk mengatasi persoalan yang kini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang berada di daerah terpencil di mana minimnya sanitasi yang layak menyebabkan banyak masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Bahkan dari data yang ada 14.522 rumah tangga di Kabupaten Gorontalo belum memiliki sanitasi yang layak dan tingkat BABSD Kabupaten mencapai 16,40 persen. Kenapa berkas cinta ini kami angkat? Karena melihat kondisi saat ini di Kabupaten Gorontalo permasalahan adalah semua area maupun daerah terpencil di wilayah Kabupaten Gorontalo di desa-desa itu belum terbangun akses sanitasi layak dan ini dibuktikan sesuai data bahwa ada kurang lebih 18.522 rumah tangga itu belum memiliki sanitasi layak. Dan paling gilirannya adalah ini sebagai pemicu tingkat BABSD kita kurang lebih di Kabupaten Gorontalo yaitu 16,40 persen. Sementara itu pelaksana harian sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome dalam sosialisasi program tersebut mengatakan pemerintah akan mendorong program untuk menciptakan lingkungan yang bersih di masyarakat. Pasalnya program ini dinilai sangat baik di mana program tersebut melibatkan masyarakat untuk diajak melakukan perubahan secara bersama. Ini yang baik, ini yang sangat cerdas karena mengambil masyarakat sebagai titik lokus untuk diajak melakukan perubahan secara bersama. Biasanya kan kita ini selalu melakukan perubahan secara individual. Nah beliau melakukan itu secara bersama dengan warga. Karena titik utama dari seluruh proyek perubahan itu adalah pada publik masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Lingkungan Hidup. Tim Liputan Mimosa TV, Muartakan.